Intro Halo semuanya selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua Tentunya di channel Beyond Gaming ya guys ya Oke guys selamat malam semuanya Jadi hari ini aku bakal mainin XM part terakhir guys ya Supaya nanti karakter kita di Shinobi Warfare bisa mencapai level 100 ya Karena belum lama ini sekitar beberapa menit yang lalu itu ada update di game Shinobi Warfare ini Jadinya kita bakal review di XM nya guys ya Karena untuk update dari talent dan jutsu itu kayak belum semuanya Kayaknya baru talent aja Talent aja karena disini udah bisa di update Terus untuk jutsunya itu belum ada Belum ada update-an jadi Oh ini udah 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 terupdate ternyata guys barusan ya Jadi paling aku mau review untuk Tensei KG XM part terakhir ya guys ya Oke sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu Supaya apa supaya gak ketinggalan dari konten-konten menarik di channel Beyond Gaming tentunya ya guys ya Oke guys kita bakal mulai Tersiapkan dulu setnya Reduce Damage Recon oke banget Dan jutsunya kayak gini cukup Dan kita langsung mulai aja disini ya Eh judulnya Final Stand Hadiahnya itu cuma baju solo mission oke siap Atlet I return for my final stand Oh dia kembali but honor oke 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 Ini kalian kalau mau baca sendiri tinggal dibaca ya Oke Silahkan guys Lumayan panjang ceritanya ya Oke jadi disini kita masih lawan bocil bocil Hmm Kita disini ngelawan bocil tua guys ya Raiden dan juga Kento Aduh Gak pakai D ya Awas Awas ya Oke jadi kita tinggal Aduh Aduh blind Oke dari skill jutsunya sih unik-unik guys Menurutku sih unik-unik guys Kayak bagus aja Dan disini kita ada tampilan background baru Ini buatan Elgin Bagus sih Bagus sih Backgroundnya bagus guys Mirip-mirip jutsu shop ya Kalau kita lihat-lihat mirip-mirip jutsu shop guys Aku gak tau ini harus serang yang mana dulu Kita satu-satu aja kali ya Oh dia strengthen doang ternyata guys Ah elah kena disperse kita cuy Rih ini mah kena disperse cuy Oke Kena kau ya Nice banget Ini apa guys Ah gak ada damage nya kan Karena untuk damage nya sih kecil-kecil semua ya guys Kalau kalian bawa reduce damage Tekken tuh aman Aku jamin ya Hmm Lebih aman guys Lebih ngeselin yang part sebelumnya kayaknya deh Tapi gak tau sih ini soalnya belum selesai guys Wah elah lu muter-muter lama banget bro No guys Kita selesaiin yang Kento dulu ya guys Kento gak pake D guys Oke serenim main Keren Ini lama banget Malah freestyle ini abang-abang satu ini guys Kita abisin resource skill yang kita punya dulu ya Setelah itu Kita ngapain guys Enaknya guys Oke Kita langsung dance of hujin Karena kita udah kehabisan resource skill ya Jadi kita wajib banget untuk meluarkan itu Ini overall gampang sih guys Kena fire weapon doang gak terlalu ngaru serius Dan disini masih belum ada apa-apa Jadi kita Charge aja terlebih dahulu Ini kalau bawa Lari cepet enak guys Cooldown nya langsung Balik lagi ya Oke disini langsung lanjut ke tenzone lagi guys Supaya kita gak kena efek-efek negatif ya Selagi musuhnya gak punya skill stun yang menyebalkan Kayak 2 turn 3 turn Aman guys It's easy ya Easy banget guys ya Kita tinggal pake ini dulu Nice 15% kena Oke kita bakal abisin Wow Bakal abisin kento dulu guys Oke ini overall mirip-mirip jutsu shop semua ya Sangat menarik guys ya Oke 300 doang lagi Ini sudah gila guys Aduh mati gak ya Aku takut buang-buang skill guys Kita pakein aja deh Kita coba burn dia Apakah berhasil guys Tanpa disoriented Kita bakal cek ya setelah ini ya Apa yang bakal terjadi guys Apakah dia bakal Purify Oh no Anjay Oke Akhirnya kita kena stun guys Kita masih purify ya Yaudah kita lanjutin dulu Soalnya kalo pake yang bawah ini gak bisa guys Dia currently jadi gak bakal bisa ngebunuh Bisanya buat nyicil doang Oke No disperse please Disoriented Oke aman Kita pake dance of hujin lagi Sambil menunggu dari cooldown skill kita guys Tahai lalu freestyle gini-gini mulu Yaudah kita terpaksa Dengan sangat terpaksa kita pake ini Tapi gak masalah guys Nanggung banget itu sebenernya Dan aku liat-liat disini Damage Susanonomikoto belum di fix ya Masih sekitar 300an guys Harusnya itu balik ke sekitar 500 atau 600an guys Kalo gak salah aku lupa soalnya Hmm Oke Purify stress Sitengah dia nyawanya Guys Oke kita pake ini dulu Santai ya Kita main harus pelan-pelan guys Dan ini aku gak tau BTW PFP masih belum jalan ya nasinya paling hari ini bakal dibuka lagi guys pfp nya guys Oke santai rot tok 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 ngapain dia Oke nice banget kita bakal pakai ini Duk-k nice terus kita dance of virgin udah tiga kali buset ini kudeng skill aku sih lama-lama banget guys Nah kita pakai dulu ya nice Oke oh disperse 200 doang demiknya senang jadi nggak nggak terlalu sakit mereka ini enggak kayak yang sebelumnya sih lumayan ngerepotin guys lebih susah part sebelumnya guys jujur guys Aduh kena kewes lagi Oh purify kita enggak ada apa-apa jadi masih sabar dulu oke di sini kita punya ini doang walaupun enggak harus sama ngapa-apa dikit doang Oh kena blind dia eh nice kita bakal pakai ini set oke selesai you did it is more than just a win its proof of our village and beatable spirit Oke 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 ini kalian kalau mau baca ceritanya am silahkan pos ya oke akhirnya kita ganti buat gue busuk kita menuju tensaik KG exam ya kita dapet bajunya guys kita mau review bajunya sekalian ya gimana guys menurut kalian guys ini pedangnya terus ini bajunya Oh bajunya Oke sih lumayan bajunya lumayan oke guys dan juga nih light of eternal ya dan di sini kita reviewnya pakai satu jutsu aja apa ya kira-kira guys yang banyak gerak itu ada di taijutsu taijutsu Oh ini aja nih light speed dance ya kita it langsung masuk ke sini aja guys great eh the tf langsung oke gas sip kita bakal coba di sini di sini penampakan logonya kurang bagus sih menurutku cuma ya oke lah dari segi baju cewek seksi sih lumayan seksi dari segi tampilan mantep lah kalau bisa ngasih ratingnya sekitar 7 persepuluh lagi lumayan Yes kita bakal coba animasinya apakah nge-bug Oh enggak ya Hai overall overall bajunya keren guys aku suka guys bajunya guys pacen yang hitam aku juga punya ya yang putih jauh lebih bagus tuh gila dia bagian sininya lebih bagus nih dibanding ini ini lebih cakep sih real lebih cakep guys Oke jadi mungkin segitu aja untuk videonya kali ini mungkin aku bakal bikin video lagi besok mengenai pfp jadi ditunggu aja videonya terima kasih intinya udah menonton untuk hari ini kita bakal jumpa lagi di next video guys thank you and bye bye terima kasih semuanya guys sekalian kalau mau pesen gambar jangan lupa untuk order di beyond arts ya untuk linknya nanti aku taruh di deskripsi sekian dan bye bye